Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Wong Kito Galo Oke di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik Bagaimana cara mendapatkan 25 channel siaran TV digital di kota Palembang Buat kalian yang lagi setting di TV kalian Kalian harus memperhatikan video ini dari awal sampai selesai Agar kalian bisa mendapatkan 25 channel siaran TV digital di kota Palembang Dan buat teman-teman yang saksikan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Oke kita langsung aja ke videonya Oke lanjut ke tutorialnya Langkah pertama yang kalian harus siapkan Yaitu kalian harus membeli setobox Setobox ini adalah alat untuk menangkap siaran TV digital Setelah kalian mempunyai setobox Jika kalian masih menggunakan antena dalam seperti ini Dicoba aja di rumah kalian Jika siaran TV digital di tempat kalian itu udah banyak dan stabil Biasanya siaran TV digitalnya akan mendapatkan lebih banyak Untuk di area saya Saya tinggalnya di Palembang Di Talang Kelapa Itu saya menggunakan antena dalam Saya cuma mendapatkan 14 siaran TV digital Setelah saya menggunakan antena luar dari Intra Saya mendapatkan 25 channel Itu update per tanggal hari ini ya Tanggal 4 Agustus 2022 Sebelumnya di tanggal 30 Juli Saya mendapatkan siaran 24 channel Setelah hari ini saya membuat tutorial Ternyata di Sumsel itu udah menjadi 25 channel siaran TV digital Oke Buat kalian yang ingin mencari 25 siaran TV digital Saya saranin untuk kalian yang tinggalnya di Palembang Saya saranin untuk memakai antena Intra INT 003 Dan saya mendapatkan 25 channel TV digital di Sumsel Oke langkah berikutnya yang kalian harus lakukan Kalian cukup menghubungkan set top box ke tipi LED atau tipi tabung Di video yang satu ini teman-teman bisa klik Di sini saya sudah mentutorialkan Bagaimana cara menghubungkan set top box ke tipi LED Atau tipi tabung ya Jadi buat kalian Yang baru pertama kali memasang set top box ke tipi Kalian bisa tonton video ini Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe ya Karena like, komen, dan subscribe kalian Sangat membantu channel ini agar terus berkembang nantinya ya Oke lanjut Setelah kalian memasangkan set top box ke tipi digital atau tipi tabung Langkah yang selanjutnya harus kalian lakukan harus mencari jaringan terlebih dahulu Cara yang pertama yang kalian harus lakukan Di bagian remote Kalian harus klik di bagian menu Setelah klik di bagian menu Kalian geser ke kanan Untuk di pencarian Diklik Oke di bagian remote Cara pen settingannya Untuk mode pencaringan Untuk mode pencarian itu DVB-T2 Jenis pencarian semua Terus ini isi sesuai ini aja ya Daya antena dibikin op aja Untuk kode postnya Ini tidak boleh asal isi ya Jadi kalau kalian belum tahu Kode post di area kalian Search aja di google Itu biasanya nanti muncul Terus diisi di bagian sini Setelah ini diisi semua Dicari di bagian Cari otomatis Di bagian remote Klik di bagian kanan untuk volume Ini karena saya sudah mencari terlebih dahulu Ini maka saya akan hapus terlebih dahulu Ini akan mencari Oke Disini sedang proses pencarian ya Pencarian siaran TV digitalnya Tunggu proses ini sampai selesai Oke Buat kalian yang semisalkan sudah mencari siaran TV digital seperti ini Tapi hanya mendapatkan siaran kurang dari 25 channel Itu mungkin bisa jadi Bisa jadi dari antena luar atau antena dalam kalian Saya mensarankan Coba pakai antena seperti saya Itu mereknya Intra INT 003 tadi Setelah pencarian selesai nanti Kalian akan mendapatkan seperti ini Siaran TV nya Disini untuk di wilayah Palembang Itu sudah mendapatkan 25 siaran TV digital Oke Tunggu aja prosesnya sampai selesai Nanti videonya saya akan percepat Oke Disini sudah mendapatkan 25 channel Dan proses sudah 100% Oke Mantap Disini Siaran TV digitalnya sangat jernih Dan buat kalian yang masih Memiliki TV tabung Atau TV LED Yang masih analog Itu tidak perlu khawatir TV nya tetap bisa dipakai Tetap bisa dipakai Kalian cuma harus menyiapkan alat Yaitu Set top box Oke Setelah kalian mendapatkan 20 channel 25 channel siaran Klik aja di bagian menu Kalau mau lihat Siaran apa aja yang kalian dapat Di bagian program Di bagian panduan Nah disini ya Disini untuk siaran lokal Sudah dapat semua TPRI nasional Sumsel Spot RCTI Ini siaran nasionalnya Ini pal TV Sudah dapat juga Disini hampir untuk Siaran TV Nasional Sudah dapat semua Dan jaringannya Biasanya untuk kalian Yang memakai TV A Atau Sorry Memakai antena dalam Itu biasanya MNC group ini Sangat susah untuk dicari ya Disini saya sudah Mentutorialkannya Dan kalian Harus mencobanya Dan mentutorialkannya Di TV kalian Jika kalian belum Mendapatkan siaran TV digitalnya Belum sampai 25 Coba komen di bagian bawah Nanti saya akan Balas Satu persatu Apa penyebabnya Dan Saya akan Mengasih solusi Buat Teman-teman Yang masih Mendapatkan Siaran TV digital Di bawah 25 Terutama di Kota Palembang Dan sekitarnya ya Nanti di Komen aja Di bagian bawah ya Teman-teman Nanti saya Balas Satu persatu Oke Itu aja Video Singkat Dari saya Jangan lupa Bantu channel ini Agar terus berkembang ya Teman-teman Dengan cara Like Comment Dan subscribe ya Ingat ya Subscribe itu Gratis ya Oke teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa